Dalam tutorial kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendaftar hosting free di idhostinger yang nantinya akan kita gunakan sebagai hosting tempat menyimpan file website kita agar bisa diakses secara online Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu bagaimana cara membuat email yang nantinya akan kita gunakan untuk mendaftar di hosting erko id Oke saya disini menggunakan gmail.com ya saya enter Create account ini ya klik Lalu disini saya isikan informasi dari akun yang akan saya buat Nama awalnya semisal Warung belajar Lalu disini saya tuliskan belajar.sosial Atau warung belajar.sosialnetwork Sepertinya tidak bisa Sosialnetwork 1,2,3,4 Belajar Belajar Barung belajar Atau begini saja Membuat Sosial Network Oke sudah bisa Lalu saya masukkan passwordnya Lalu disini Lalu disini untuk Tanggal lahirnya saya buat seperti ini Ini random ya Jendernya saya buat mail Dan ini saya masukkan nomor telepon saya Lalu emailnya Saya masukkan email saya yang saat ini aktif Location Indonesia Lalu saya klik next step Oke Menuju tujuh ya I agree Nah ini ada Verifikasi akun Saya klik continue Nah ini sepertinya nomor saya sudah sering digunakan ya Sebentar Saya masukkan nomor saya yang lain Klik continue Oke tunggu beberapa saat Nanti Saya akan dapat SMS ya Oke sudah dapat SMS Klik continue Nah sudah berhasil Saya klik continue to Gmail Berikutnya saya akan daftar di dalam hostinger.co.id Saya masuk hostinger.co.id Enter Tampilannya seperti ini untuk hostinger.co.id Dimana disini teman-teman bisa mendapatkan hosting yang free ya Meskipun mereka juga menyediakan Fitur yang berbayar Tapi oke lah Kalau teman-teman masih ingin belajar Gak apa-apa Kita menggunakan yang hosting free Nah kenapa tadi saya menggunakan Cara membuatnya itu offline dulu Baru kalau selesai kita upload ke internet Karena setelah saya coba Ketika saya langsung membuatnya secara online ya Itu sering gagal pada saat mengupload Dari plug-in ataupun temp yang ukurannya besar Ya hal itu mungkin dikarenakan Adanya pembatasan resource pada bagian hosting yang free Di hostinger.co.id Oke langsung saja Untuk proses pendaftarannya Teman-teman bisa klik bagian login Seperti ini lalu klik Buat akun Disini klik here Nah seperti ini Untuk alamat emailnya Disini saya masukkan alamat email yang sebelumnya telah kita buat Membuat social network at gmail.com Kita cek dulu apakah benar alamatnya Membuat social network at gmail.com Oke sudah Lalu saya masukkan passwordnya Lalu saya atur untuk namanya Misal disini warung Lalu nama belakangnya belajar Indonesia Lalu disini saya tuliskan sudah 3D Misal Kode pos Kota adalah Sidoarjo Dan Provinsi Jawa Timur Nomor telepon Seperti ini Lalu klik selanjutnya Oke sudah seperti ini Kita coba cek Di dalam emailnya Biasanya ada email Link konfirmasi ya Nah ini ada Email baru Di bagian tab promotion Klik ya Nah ini selamat datang di hostinger Indonesia Saya klik Lalu disini saya klik linknya untuk konfirmasi Nah sudah selesai untuk registrasinya ya Langkah berikutnya disini saya klik hosting baru Klik Lalu disini saya klik Order hosting baru Gratis ya Klik order Lalu disini untuk hostingnya Saya pilih 60 bulan ya Artinya 5 tahun ya 5 tahun Lalu saya langsung lanjut ke Lanjut ke check out Oke saya setuju Submit order Klik setup ya Nah disini untuk domainnya Saya pilih subdomain gratis ya Saya disini saya tuliskan Social network Misal Saya pilih ini 16mb.com Softwarenya otomatis Eropa Lalu saya masukkan passwordnya Saya klik setup Nah ternyata domainnya sudah digunakan Kita coba ganti dengan nama domain lain ya Untuk teman-teman bisa disesuaikan ya Nama subdomainnya ya Jadi jangan samakan dengan ini gitu ya Dicoba Kalau memang nanti gak bisa Dicoba dengan nama lain Oke misal disini saya tuliskan Belajar social network Passwordnya Lalu saya klik setup Nah masih belum bisa juga Kata-kata social network Sepertinya sudah banyak yang menggunakan ya Misal saya tuliskan Warung belajar Janganlah social network Misal seperti ini Passwordnya Saya klik setup Mestinya ini gak ada yang gunakan Nah berhasil ya Kita coba Klik bagian hosting Lalu klik di bagian semua Akun hosting Nah sudah Berhasil terdaftar Tunggu Statusnya masih mengaktifkan Tunggu beberapa saat Nah terlihat sudah aktif Nah disini saya Klik disini Lalu klik kelola Nah ini adalah Halaman cipanel Dari hostingnya Dimana di cipanel ini Teman-teman bisa Men-set apa saja Yang berhubungan Dengan website Yang akan di-upload nantinya Sekian dulu tutorial Mengenai Cara mendaftar email Serta mendaftar Di hosting Erko ID Untuk mendapatkan Akun hosting free Disini Oke Sekian dulu tutorial kali ini Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih